Oke, halo semuanya kembali lagi di Voli Danif Dan hari ini adalah hari Minggu ya Karena kita hari ini akan jalan ke Klaten Tapi lewat jalur selatan, jadi dari sini Lewat tol sampai Bandung, Bandung ke Garut Kita ngirip semalam, besoknya kita akan langsung jalan ke Klaten Nah, kita naik mobil ini Jadi ini adalah part kedua sebenarnya ya Karena yang pertama kita mogok Dan kemarin baru aja kita ambil Jadi harusnya inrayin dulu Tapi ada satu masalah Dimana kita sudah menanggulanginya Asik Karena perjalanan kita kali ini Bukan cuma diiringi oleh mobil Tapi diiringi oleh mekanik dari Rotary Auto Ada Mas Ferry Mana Mas Ferry? Bukan, kok Ferry ya? Ini Mas Ferry beda Emangnya dia? Ya lagi disana pokoknya Karena tadi malam juga Ternyata mobilnya ada masalah Tapi gak ada hubungannya sama bongkar mesin kemarin Karena yang bermasalah Ternyata kipasnya gak buter Jadi air radiatornya meluap Bocor gitu kan Ternyata bukan bocor, dia meluap Nah, sebabnya apa? Kipasnya mati Kipasnya mati karena apa? Bukan kipasnya jelek Bukan Ternyata masalahnya itu gara-gara Termostat Termostatnya rusak Dan yang kedua Bukan termostatnya doang rusak Ternyata sensor temperaturnya juga rusak Jadi ketika dia panas Dia gak nyala tuh sensor temperaturnya Nah, kombinasi yang luar biasa Jangan-jangan kemarin tuh gara-gara overheat ya Makanya mati Iya gak sih? Bisa jadi loh Karena overheat bisa jadi mati Nah sekarang Udah kita compot termostatnya jadi langsung Nah jadi si Apa namanya? Kipasnya nyala terus 24 jam Cuma mungkin kelebihannya karena Mesinnya temperaturnya gak ideal ya Terlalu dingin Dia jadi agak boros aja Tapi sih saja sih aman Nah, nanti kita di Bandung akan cari lagi Termostat dan sensornya Karena ini nih Nyala nih Tuh Temperaturnya nyala Club clip sama yang jinceknya nyala Tapi sebenarnya mesinnya aman Gak ada masalah Bisa dipakai jarak jauh Cuma mungkin Temperaturnya jadi terlalu dingin aja Nah, mungkin kemarin kita rusak itu Baru ketahuan juga Itu mungkin juga gara-gara kipasnya gak nyala Yang pertama Dan yang kedua Waktu dia overheat Dia gak nyala temperaturnya Karena sensornya rusak Ya, bubar lah jalan Dan buat teman-teman Kalau perjalanan jauh ya Usahakan mobil kalian selalu dipasang deskamp Nah, kita pakai Blackfoo disini Ini yang DR750X ya Depan belakang Nah, kenapa harus Blackfoo? Karena Blackfoo yang pertama Dia garansinya paling panjang Jadi, gue berapa kali itu Deskamp rusak mulu Tapi kalau Blackfoo Itu aman Tenang Karena bertahun-tahun Itu gak rusak-rusak Dan enaknya deskamp itu ya Kita cuma beli sekali Nanti kita Misalkan Mau jual mobil Mau ganti mobil lain Tinggal dituker aja Jadi investasi sekali Agak mahal Gak apa-apa Jangan terlalu yang murah-murah Takutnya nanti pas lagi Kita kejadian Malah gak bisa diambil Kameranya Apa? Kameranya lagi Videonya gak bisa diambil Dan juga kalau buat koneksi Gampang tinggal disentuh aja Sebelah kirinya Nanti pake HP Langsung kita tarik datanya Udah Gampang banget Dan cepet Karena pake wifi dia Bukan pake bluetooth Oke, kita jalan aja ya Dan kalian tau kan Semua mobil gue Pasti pake Blackfoo Ini juga pake Blackfoo nih Ada depan belakangnya juga nih Jadi kalau misalkan kita Kenapa-napa di jalan gitu ya Insya Allah Lebih aman Karena ada Ininya nih Ada Deskampnya Ya kan Kita gak tau di jalan Namanya juga di jalan ya kan Faktornya banyak Faktor X nya Nah biar aman kita pasang deskamp Dari Blackfoo Let's go Jadi dipake jalan ya Bajak cute ini sekarang Lebih enak dibandingkan Dengan yang kemarin Meskinnya lebih halus Lebih bertenaga Ya kan abis turun mesin Abis overhaul ya Namanya juga ya Nah, koplingnya pun Pake kopling GL Itu juga lebih enak Karena kemarin kan diganti Sama koplingnya GL Bukan koplingnya Bajai Karena Abis Kemarin turun mesin Ternyata kan banyak Gramasi yang Gram-gram yang Ya kecil-kecil gitu lah ya Itu kayaknya gak habisin Kopling untuk kemarin Jadi gak enak Nah Cuma yang bikin deg-degser itu Nih, liat dong Indikator-indikator nyala itu Walaupun di jalan kita Gak kerapan apa ya Tetap sih Rasanya jadi khawatir Tapi sebenernya gak apa-apa Karena kita udah cek Mesinnya itu baik-baik aja Masalahnya cuma di Termostat Yang udah kita copot Sama satu lagi tuh Sensor Yang rusak Masa popor it Gagak nyala Emang aneh nih Oke berjalan kita masih jauh Kita gas terus Nah sekarang kita Udah masuk tol Dan baru masuk ke KF33 ya Ada masalah Indikator oli nyala lagi Sama persis kayak kemarin Ya Kita mau berhenti dulu sebentar Biar lebih legaan di Pertigaan sih ini Pertigaan antara keluar Bambu hapus seger Dicek dulu Kalau misalkan gak kenapa-napa Yang kita jalan lagi Kenapa ini keteroli nyala Tempat temperatur kali ya Polinya aman Aman ya Apa Coba saya starter dulu Kipasnya nyala gak Takutnya overheat lagi Ya lagi kipasnya Masih nyala ya Harusnya aman ya Harusnya sih aman ya Apa Apa naiknya Oh Sama pengaruh ini Tidak dilangsuri Jadi Mereka error ya Iya Jadi yang penting aman sih Nanti KM57 kita berhenti aja Oke Kita gas lagi Bismillah ya Kenapa ini bawa mekanik gitu ya Ada apa-apa tinggal Kita tolong Jadi Pas kita jalan itu Rasanya jadi lebih aman gitu Gas lagi Ini ya Udah jalan Jadi kantor olinya Tadi mati Sekarang nyala lagi Yaudah lah ya Tapi kata Mekaniknya aman sih Insya Allah gak kenapa-napa ya Oke Nah sekarang kita udah di jalan Layang MBZ Kilometer 22 Kecepatan kita Sekitar 60an ya Lagi nanjak soalnya Pas Enggak lewat nanjakan 60 ke atas itu Lebih gampang Nah Dibanding yang kemarin ya Ini Suaranya jauh lebih adem Halus Halus luaranya Tapi tetap berisik ya Tetap aja mau bagaimanapun Ini adalah belajai Mau sehalus-halus yang belajai Ya tetap Perbandingannya lebih halus di Model sebelumnya Eran Banyak buat yang lewat kiri ya Model kanannya kenceng kok Nah Terus Ini mobil Larikannya sih jadi lebih enak ya Kalau ada turunan itu 70 cepat banget Padahal gue nginjek gasnya tuh gak terlalu dalam Gak kayak kemarin Kalau kemarin kan gue bener-bener petokin ya Biar Sepatannya ya Biar cepat nyampe gitu Tapi kalau sekarang gue takut nanti kenapa-napa lagi Jadi Nginjek gasnya gak terlalu dalam Gak terlalu dalam aja Kalau udah agak turun lagi itu 70 dia Secara by default ya Di banding yang lama Jauh ya lebih halus ya Lebih halus Lebih halus tuh Kemarin juga sama si Gary nih Ini Kenang lagi nih Sip Gubrak atau gak Amat Eh Suspensinya Gak ada perubahan pastinya ya That deadbed sebenernya sih Pas kita lewatin jalan-jalan Sambungan MBZ kan ya Agak-agak lumayan Kalau yang Sambungannya parah sih Emang kerasan jeglek banget sih ya Tapi kalau yang Sambungannya yang gak terlalu sih Ya lumayan Karena juga Dia Settingan suspensinya Settingan suspensi juga aja Gak terlalu keras Emang dia ada mumpuknya gitu Ya so far Gue lebih pede sih Dibanding kemarin ya Tarikan lebih ada Lebih halus mesinnya Entah kenapa Walaupun ada indikator-indikator ini Nyala ya Gue terasa lebih Percaya diri Sia Gasball Gasball Nah Ini ya Diluar tuh panas banget Ya Cuman Karena kita pakai kaca film bagus Gitu kan Kayak AC AC-nya sampai ini lah tuh Basah-basah tuh Saking dingin ya Ya kan Cuma Atapnya tuh panas Jadi atapnya tuh kayak Pakai semacam plastik gitu ya Plastik ABS Jadi Ada Ini Kalau kita begini Sama begini Panasan begini Karena AC-nya udah adep Apa ya Kepala tuh kayak kena panas langsung Gitu kan Bila tuh bayangannya ya Jadi Ini Aksinya kesini Ini kesini tuh dingin Kesini panas Kayaknya AC-nya Mesti dibikin kayak Double blower Taruh atas ya Tapi gak apa-apa Yang penting Udah ada AC Udah enak Udah bisa tutup-tutup jendela Gitu kan Kalau gak pakai itu Luar biasa Udah Kilometer 42 by the way Kilometer 44 Tampaknya dia turun ya Jadi Kita akan memperes Hari 57 Kita akan makan siang Sambil cek mesin Dan sekarang jam berapa ya Nah Sekarang Jam 11-12 Jadi kayaknya Setengah 12 Kita udah nyampe Di kilometer 57 Sampe Bandung Kira-kira ya Dua jam lagi lah ya Kita mau foto-foto Di pusat kota Bandung Doang Doang us ya Overheat lagi apa Overheat lagi apa ya Abis Abis ya Kipasnya nyala gak mas Terus kenapa ya Dia overheat lagi ya Kan tremostat udah dicabut Harusnya Muter terus kan dia kan Kipasnya juga muter Emang gak bisa dipantengin Gas tinggi-tinggi kali ya Jadi Untuk sementara Diagnosanya Overheat kan Nah Karena sih udah gak overheat lagi Karena udah dingin Emang gak ada temperaturnya sih Jeleknya Mobil-mobil jaman sekarang Cik Mobil jaman sekarang Gitu kan Temperatur tuh udah gak Bentuknya jarum lagi Jadi dia kalau overheat Nyala merah doang Gak tau tuh Seberapa Nah Kalau misalkan Mobil jaman dulu kan Ketauan tuh udah mau naik-naik Naik-naik Kita berhenti dulu Kalau ini gak Tunggu merahnya berhenti aja Merahnya mati dulu aja Jadi gak ketauan Dan kalau misalkan Rusak gitu ya Kalau Temperatur yang rusak kan Kalau ingin ngasih jarum Dia langsung mati gitu kan Gak naik kan Kalau ini yaudah Gak ketauan Kapan nyala merahnya Nah Ini kemungkinan Ada Ada kemungkinan Karena termostat kita cabut ya Dia itu Muter terus Ke radiator Jadi dia gak sempet Adem Baru diputer Jadi Ya gitu lah pokoknya Ini mau dipasang lagi Termostatnya Biar nanti Kan dia kan Ngatur Aliran air kan Kalau misalkan diadem Dia bakal Untuk jalur Biar panas lagi mesinnya Dan kalau udah panas Dia akan Muterin lagi airnya Nah mungkin Karena termostatnya dicabut Dia kan muter terus tuh Jadi gak sempet diademin Udah Yang diputerin Air panas terus Ntar dicoba aja Kita lihat bagaimana Sambil menunggu perbaikan Pala harus menjaga ini Dari tadi banyak banget Yang ambil bau jalan Parah Parah Bayangin kalau kita sendirian Gitu ya Bermasalah mesin Gak ada orang kayak Kepala aja Gak jagain begini ya kan Itu ser banget sih Gue pernah berdua doang Pecah ban di jalan ya Di tol Terus Malem-malem lagi kan Gue ganti ban Yang nyetir gue suruh Ke ujung sana Bawa beginian Begini-begini Pake hape Tujuannya apa Biar kalau ada yang ambil bau jalan Dia bisa ngeliat tuh Emang banyak orang-orang melanggar Maksudnya Setelah ngebut-ngebutnya kalian Jangan ambil bau jalan Karena takutnya disebelah kiri Lagi ada yang Berhenti Darurat gitu kan Oke Sudah beres Coba pinjem mbak Nah ini kita Siram-siram dikit kali ya Dia gak bisa buat kenceng kayaknya Untuk sementara waktu Jadi nanti kita Ngegasnya lebih kecil lagi Kita tusuk-tusukin Habis itu kita Semprotin Biar mancur Oke Ini harusnya aman sih Sampai 57 doang ya Soalnya udah diademin tadi Udah pamitan juga Sama bapak-bapak kamtip ya Tulisannya kamtip loh Tulisannya loh Oke Kita jalan lagi Soalnya dari performance dari ini sih Gak ada perbedaan sih Suara mesin juga masih halus Si mbak JQT ini Jadi kita tuh Di jalan tuh gak curiga Kalau ada yang aneh Dengan di mesin Nah siapa tau Karena Ini jadi agak Gigi empatnya Kenapa jadi Derut gitu ya Derut ya Gak bisa lari sih Masih overheat ya Ini berangsur membaik sini Ini aman gak Sampai 57 doang ini kayaknya Nanti kita Ini air aja sih Oke Nanti pas turun Kita cek lagi Ini sampai 49 doang Atau 44 doang ya Udah 46 doang sekarang Nah gak apa lah Kita Agak bawa dikit sebentar Nah ini berangsur-angsur Makin oke sih mesinnya sih Tadi kan agak deret gitu ya Kenapa Pal? Itu bocor lagi tuh radiatornya Dari belakang keliatan Oh bocor lagi Yaudah bentar Kita Yaudah bentar Kita ke kiri dulu Bukan bocor sih Meluap ya Ternyata di cek Gak kenapa-napa Emang dia bikin panik aja Biasa Gawes Kita matiin lagi Kita tutup lagi Ini ribet ya Kujinya satu Buat semuanya Tau gitu belakang kita ganti aja Biar jadi Pusah gitu Let's go Oke Jadi setelah di cek Ternyata gak apa-apa Memang Air radiatornya kurang dikit Tapi mungkin karena sirpulasi ya Ini harusnya sampai ke M57 Masih aman sih Sekarang kita udah turun dari MBZ Dan kalau udah turun tuh enak Ada apa-apa Bisa tinggal melipir 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 Itu jangan lebih baik Oke Let's go Kairi suara air ya Ada keliatan keluar airnya Rasa suara aja Oke Apa termosot kita lepas lagi aja Tadi radiatornya tuh dimana sih Cuma saya nyala gak Tadi Cepasnya nyala Lebih kencang Lebih kencang Oke Ini karena kita udah Bentar lagi ke M57 ya Itu udah ada pelang-pelang Ada MACD Ada apa segala macem Jadi Kita mau pindah dulu ke sana Dan ngecek mesinnya disana Cuma tadi Kovary nelfon Kalau bisa Dibawa balik aja Takutnya ntar turun mesin lagi Jebol lagi Mendingan kalau belum jebol Ya Dibenerin dulu Terus nanti Orangnya rotary auto Mau coba Bolak-balik Jarak jauh Kalau aman Baru kita bawa lagi Tapi nanti Coba lihat Menurut mekaniknya gimana Kita akan ikut aja sih Daripada kita ambil resiko Yaudah berarti part kedua Cobaan ini Kalau misalkan Ternyata Kesimpulannya Tidak perlu kita bawa jalan Gagal Kita tunggu aja nanti Gimana lihat Itu udah 57 Ada logo Starbucks Nah akhirnya kita Sampai juga di KM57 ya Terus kita menemukan ini Ada first aid kit Bajay Gue baru pertama kali Lihat first aid kit Kecil ini Di mobil ya Kesimpulannya apa aja sih Kita lihat yuk Ini ada Elastic adhesive bandage Oh ini Buat Selotipnya ya Kok selotip sih Bandage lah pokoknya Ini apaan nih Udah kosong Gak ada isinya Ini Amik Krep bandage Oke Yang lebih sama lah Ya ini kasanya Ini Ini lagi Bandage lagi Ini kasak lagi Ya Allah ini udah jelek banget Ini apa ini Ya begitulah pokoknya Bandage semua Lah Yang itunya mana Gak ada Gak ada yang buat Oh tidak kosong juga Itunya gak ada malah Yang buat lukanya Obat lukanya malah gak ada Aneh ya Yaudah lah Yang penting ada ya Formalitas sih disini Bisa dijamin Yuk kita lihat Cek mesin belakangnya Oli aman gak kira-kira Kalau untuk oli aman Berarti cuma Cooling systemnya aja ya Pendinginannya Oke Jadi Sebaiknya kita lanjutin Apa Balikin lagi ke Rotary Kalau Lebih bagusnya Dibalikin lagi Bagi lanjutin Resibelnya gede sih Bisa diapa kali ini Iya sih Kalau gitu kita Kirimin towing aja ya Mas Ferry seneng Gak jadi nginep Langsung pulang hari ini Ya wes Itu aja mungkin Vlog kita kali ini ya Jadi percobaan kedua Masih belum berhasil Cuma untungnya Ketahuannya lebih cepet Gak perlu Nampai Cirebon dulu ya Iya Seneng banget dia Kita masterin towing aja Habis itu ngangkut nih Bajai Ke Rotary Auto Sekarang kita langsung Rotary Klaten Naik Zenix lagi Ya wes Bye bye